Saku mahabiasa diawali ku lapad bismillahirrahmanirrahim mutalabisan mutabarikan au mustainan karena tu mandang supaya berkah karena mentapi tulung tewungkul ke gusti Allah ku ngucapkan lapad bismillahirrahmanirrahim Musonib pengarang kitab warokot Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahili anjena tenyaryoskan karena lapad alhamdulillah cukup sahur anjena ku lapad bismillah naon margina margi sahur mul anjena pang bilagah na muji ka Allah ku lapad bismillah oge ngurung karena lapad alhamdulillah nisbatul jamil ngurung karena hamdalah watashahud bahkan dikrol lah jadi lamunti ama orang ayena awal rek ngawitan ceramah misalnya kia salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim langsung orang tipe pembahasan hadirin rahimakumullah nana temakin lapad alhamdulillah temaca solawat temaca dikir sabab sahur anjel namah ku maca bismillah oge etatnya seolah-olah gesmaca alhamdulillah bahkan tashahud bahkan dikir bahkan salawat kakang jendabim Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon margina margila pad bismillahirrahmanirrahim etat ngurung karena alhamdulillah dikir tashahud sarang salawat sarang salam kakang jendabim Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak diawali di na'iyah kitab supaya meringkaskan bahasa tengah bahasa ken alhamdulillah sabab kumang bahasa ken lapad bismillah oge seolah-olah gesmaca ken lapad hamdulillah wa tashahud dikirullahi ta'ala wa qadha salabil basmalah ha'asil kulapad bismillah oge muji ka Allah ha'asil kulapad bismillah oge muji ka kang jendabim ha'asil kulapad bismillah oge dikir kagusti Allah subhanahu wa ta'ala ta'iyo te'pahadihi warokotun ia anu hadir dina manah musanib jantan sate acan dikarang il kitab tos terbayang na'on anu bakal dibahas kumusanib na'on anu terkandung dina il kitab na'a awal na'kumaha tengah na'kumaha akhir na'kumaha tos kabayang jadi saprak midamal te'h tos kabayang tujauh bentan lamundina bangunan ma sepertoskan arsitek cangih ngadeg hiji bangunan tapi nges kabayang mana kantok na' mana jandela na' pelebah mana ayona' lantaina' pelebah mana ayona' tangga'na' pelebah mana kamarna' pelebah mana ruangan tamuna' pelebah mana wc'na' eto tos kabayang kuar si te'k tah muswani pengarang kita buah rokok oge satu acan anjena' ngarangkana' iya kitab parantos hadir dimamanah anjena' bahwa na'on perkara anu bakal dikaranku anjena' perkara anu bakal dianggitku anjena' awal na' tengah na' sarang akhir na' salit cenanya kolilah memang lembarannya salit tetapi dinamu mahamina ia sangat luar biasa sabab ka orang sadayana iya kitab ngajak berpikir sejauh mana pemikiran orang menggunakan orang dinamah salah bagi ilmu fikir maka kuah nasak itu ngurungkana ngayau ken pasal-pasal fikir anu subados dialap manfaat ke jalmi-jalmi anu ngamimitian dialap jadi setiap jalmi anu karik mimiti belajar ilmu pas siyip sarang munasabah lamun orang belajar karena iya kitab sabab iya kitab memang lembaran amalik tetapi manfaatna insyaAllah bakal adem sabab iya kitab ngajak ka orang sadayana supados berpikir dinamah salah ilmu fikir man iya kumusani mereka nganyahukin karena pasal-pasal fikir anu disusun di karang natiku dua juz anu muprod dua nana jadi muprod di dia lalawanan murokab lain muprod la jam'i lain muprod lalawanan jam'a muprod anu dimaksud muprod di dia muprod lalawanan murokab lain muprod lalawanan jam'a nahun hari nganan asal contoh muprod juz'i alawal mayyubna alaih gairuhu hari ngu disebutkan asal te perkara anu diadegen kueta perkara sepertuskan mana lamun teamah dinabangunan anu dimaksud duken ku asal tenya eta dinabangunan mana ona pon dasi na mual bisa ngadeg bangunan lamun tanpa ayah pon dasi tah eta pon dasi te mengrupikan asal ya pon dasi dinabangunan te mengrupikan asal tah anu dimaksud asate sepertuskan lamun dinabangunan mah hiji pon dasi asas ata wanapi lamun dinatatangkalan ma anu dimaksud diken asate nyata sepertuskan akarna dinatatangkalan te ayah asal na naun asal natatangkalan nyata akarna etatang kal tor puha tungtung natatangkalan nyata akarna anu nanceb kana bumi pil ardi nuk itu dinamian ku as asal sekali deh hari nami asate nyata perkara anu bisa ngadeg kuayana eta perkara sehinggakin eta perkara mual bisang adeg lamun te ayana etak perkara nyata sepertuskan lamun dinat bangunan ma ayana pondasi kuayana pondasi bisang adeg naon bangunan kuayana akar bisa nantung naon mual mual jendela lamun te ayah pon dasi mual ayana tatangkalan mual ayabuah mual ayada daun lamun te ayah akar tahnuk itu dinamian ku paru jadi paru ma mual bisa ngadeg tanpa ayana naon asal hari asal ma bisa ngadegen kana paru hari paru ma mual bisa ngadeg tanpa ayana kedudukan asal hari piki hijizuz anu bangsa lugawi cek ngaran lugwat manya eta alpahmu kadar-kadar ngarti eta pikih cek naon lugwat kadar-kadar paham eta nami pikih secara lugawi kedua ayah pikih secara syari pikih secara syari manya eta nanyahokin pirang-pirang hukum anu bangsa syara anu mana etan hukum anu bangsa syara bisa dikanyahokin anate nyeta kujalan iji tihan jadi pikih anu bangsa syara nanyahokin iji hukum anu bangsa syara anu bisa dikanyahokin hukum anu bangsa syara nyeta kujalan iji tihan seperti mana seperti ayak niat di naudu seperti praktik naudu batal naudu pardu sholat rukun sholat eta bisa dikanyahokin aku ilmu pikih niat puasa dina waktu peting dina bulan ramadhan hukum na zakat ngaluarkin zakat anu wajib nasaku maha atan 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 hukum hukum na harta budak letik anu diurus kuali na kumah dina ngaluarkin zakat na tah etan nuk itu ngarana pikih tinalah dan iz tihan atuh berarti lamun ilmu pikih secara syari sabab nganyahokin pirang-pirang hukum anu bangsa sara tinalah dan iz tihan kaluartin kumahala muntah menganyahokin hukum tapi lain tinalah dan iz dihan seperti mana seperti nganyahokin hukum tapi lain tinalah dan iz dihan ia langsung tina al-Quran jeng hadis seperti mana sholat anu lima waktu hukum na kumaha wajib sholat anu lima waktu et termasuk usul pikih sanes atan api hukum na puasa dinah bulan ramadhan usul pikih sanes atan api ibadah haji hukum na pikih sanes sanes sabab et malay dan iz tihan sabab nges pugu hukum sholat anu lima waktu hukum wajib ditetapkan ku Allah dina al-Quran jeng hadis nges hukum na ayah ngalaksanakan puasa dinah bulan ramadhan wajib nges hukum ngalaksanakan ibadah haji piken jal mi anu mabu etan hukum hukum wajib berarti nuk itu malay na piki sabab lain ladang iz tihan balik na et mal langsung ketetapan tigusti Allah anu dimaksud kupiki ma nyata dimana mana hasil ladang iz tihan seperti saratna sholat kudu naun hula suci dina dua hadas saratna sholat kudu cumpon rukun anu 17 lamun cek dina sabina lamun cek dina bajuri 18 gitu kan ya tak etan nuk itu kakara piki batal na udh di mana mana ayana hadas alit at napi junub at wakal warna angin at napi ayana eh ketika udh murtad etan kitu kakara naun piki sabab tinala dan iz tihan hukumna zina etah haram piki at napi ketetapan Allah ketetapan Allah ya sabab zina nges dijelaskan di Al-Quran walau tak rabuz zina zina hukumna haram deket temen temenan kamu ngalaksana kena na zina na in amal humru wal maesir arak podka jen walker topi miring tai ucing hukumna kumaha haram sabab ngawir kun maesir ajlam angsob naun sabab na hukumna haram lain pikir tapi ngges ketetapan Allah sabab etam ngges didauhkinku Allah dina Al-Quran nah nukitumah sanes piki da anud dimaksud kupiki man nyata dimana-mana kaluar hukumna hukum doni maka nukitum ngalaksana hukum piki ngalakun kaluar hukum kot i nges ketetapan haram nges tetap ayana wajib nges tetap ayana temen maka nukitum hukum kot i nges ditetap kenku Al-Quran jen hadis maka termasuk termasuk ayana ma'rifatul akhamis syar'iyah al-latih toriq al-istihad nyata dimana-mana hukum anu kot doni nyata hasil tinaladang istihad para ulama anu kengin istimbat tina Al-Quran jeng hadis maka nukitum ngalana ilmu pikih bimakna doni nyata kalawan dimakna hukum doni matak dina ilmu pikih ma contoh orang ayana ngalaksanakin sholat nah opat at anapi tilur rokaat nujung ngalaksanakin sholat maklum orang sholat malaweng atau orang balinun nutan sholat nanya atau orang ayana baring ngalamun cek dina hati orang te sholat te tilur rokaat atau opat rokaat maka etak candak cek ayana hasil adak istihad cek ilmu pikih candak bilangan anu pang rendah nyata lamun tilur opat candak tilur sabab anu yakin sabar hiji tilur lamun dina ibad dah ngay lamun dina jajan surabi atau bala bala ma tilur opat tilur opat maka utama dicandak nulangkung ser supaya terimbulkan karena haram pula diakur kenjeng naun sholat